Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menanggapi soal pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Izamahendra mengenai dua partai politik yang berideologi. Sebelumnya, Yusril menyebut bahwa partai politik yang berideologi hanyalah PBB dan PDIP. Menurut Dave Golkar selalu menekankan ideologi pada seluruh kadernya dalam prinsip berpartai. Ia pun menilai ada banyak hal yang Yusril tidak pahami mengenai Golkar sehingga cepat mengambil kesimpulan. Dave pun menjelaskan bahwa partainya memiliki Golkar Institut yang digunakan untuk mendidik para kader. Lewat pendidikan tersebut, para kader akan dipupuk mengenai ideologi Golkar sebelum akhirnya terjun ke masyarakat. Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Izamahendra mengklaim bahwa parpol yang berdasarkan ideologi hanya tersisa dua yakni partainya dan PDIP. Hal ini sendiri ia sampaikan saat menjelaskan alasannya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Yakni, lantaran pemilu harus diikuti oleh partai politik sebagai katalisator dari pemikiran pemilu yang majemuk. Orang-orang yang berpikiran sama diasumsikan membentuk partai politik tertentu berdasarkan pikiran tersebut. Namun menurutnya, parpol lain merupakan partai pragmatis yang tidak memiliki akar ideologis. Terima kasih telah menonton!